Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupandi Channel Intro Di kesempatan ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang kejak refleksi kencing batu Yang bener-beneran Apa yang saya saudarkan atau Berikan, impokan kepada mas pro-mas pro semuanya Semoga Bermanfaat Dan Berkah Selamat menyaksikan 2.000 tahun kemudian Oke selanjutnya Kita akan melakukan pijat refleksi Di sekitar kaki, ya Di telapak kaki, agen-agen semuanya Ini saya akan memberikan di, bukan di telapak tangan Atau di sekitar tangan ya Tapi sekarang kita melakukan pijat refleksi Di titik manakah Yang akan kita pijat refleksi di sekitar kaki Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang pijat refleksi kencing batu Di mana kencing batu ini sungguh Apa namanya menyiksa kita Yang bagi pendaritanya Dan Saya akan memberikan Informasi Semoga bermanfaat Bagi mas pro-mas pro semuanya Dimana pun Anda berada Itu Titik-titik manakah Di telapak kaki Untuk Apa namanya Untuk memboingkan Sakit dari akibat Apa Kencing batu Di mana Contohkan Cara pemijatannya Pertama kita akan melakukan pemijatan Di sekitar kandung kencing Sekitar sini kan ya Kita Pijat Antara 5 sampai 10 menit Nah ini dilakukan setiap hari Di samping pakai obat-obatan tradisional Silahkan Mungkin agang Agang lebih tahu Dari saya Atau Banyak tahu Saya disini Melakukan pijat refleksi Di telapak kaki Di sekitar telapak kaki Untuk Supaya Batu-batunya hancur Semoga Bermanfaat Yang pertama Di daerah sini kan Lumayan ini Ini di sekitar kandung kencing Kalau kita pijat Terus Kaki sebelah kanan Sudah itu Kita pijat 5 menit 10 menit Lalu kita Selanjutnya Di Saluran kencing Di daerah sini kan ya Ini saluran kencing Di daerah sini Sama Antara 5 menit Sampai 10 menit Lakukan Di daerah hari Ini bisa Oleh Diri kita sendiri Atau Minta bantuan Kepada Orang lain Atau kepada Yang Apa namanya Yang udah biasa Membicat refleksi Ini sebagai Contoh Atau tutorial Gimana Gimana nih Kalau kita Sendirinya Ini Yalah Kita Contohkan Disini Disini Saluran kencing Terus Kita pijat Sampai Gak Berkurang Rasa sakitnya Selanjutnya Kita Meralih Ke Ginja Di daerah sini Satu 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 Jalur Satu Ini Kandung Kencing Ini Seluruh Kencing Dan Ini Ginja Di daerah Sini Ini Satu 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 Kandung Kencing Seluruh Kencing Dan Ginja Agar Dalam Minyak Kalau Bisa Pake Alat Pake Kayu Yang Ditumpulkan Ujung Ini Cantoh Aja Dengan Kekuatan Tekanan 5 Kilogram Kita Ukur Nanti Kalau Punya Timbangan Badan Silahkan Ukur Kuatannya 5 Kilogram Kita Pecat 5 Menit Sampai 10 Menit Lalu Kita Lanjutkan Di Atas Ginja Tersebut Ada Yang Namanya Glejar Adrenal Adrenal Nah Disini Ini Berbunga Sekali Satu Dua Tiga Empat Satu Kandung Kencing Saluran Kencing Saluran Kencing Ginja Dan Kelenjar Adrenal Kita Bisa Bisa Ditekan Atau Sesudah Itu Bisa Diketak Sebesar Nanti Sudah Selesai Untuk Menetralisir Sakit Biasanya Kalau Sudah Seperti Apa Namanya Satrum Perih Panas Dan Agak Gatal Biasanya Gitu Kan Satu Kita Ulangi Ini Sebelah Kanan Kalau Bisa Kanan Kiri Ini Contoh Satu Pandu Kencing Dua Solor Kencing Titik Titik Ginjal Dan Kelenjar Adrenal Dan Juga Sama Seperti Yang Kanan Sebelah Kiri Ini Kandung Kencing Solor Kencing Ginjal Dan Kelenjar Adrenal Oke Kalian Semuanya Mungkin Cukup Sekian Persembahan Dari Dedy Urpani Channel Tentang Tutorial Bijat Refleksi Kencing Batu Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Klik Kan Ronceng Supaya Berlangganan Dan Share Bila Bermanfaat Assalamualaikum Arumatullahi Wabarakatuh Video Bermanfaat Terima kasih telah menonton!